Ketika mungkin ingin umroh, wanita kan ada masa-masa yang harus berhenti untuk sholat. Betul, ada bulanannya. Iya, ketika menuruh shizat, jadi ketika saat itu meminum obat. Ini boleh atau tidak? Iya, jadi memang Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas mengatakan bahwa boleh bagi wanita dalam rangka untuk ibadah, yang meminum sesuatu yang mencegah dia dari haid selama dia memaksanakan ibadah haji atau umroh. Tapi dengan kata-kata beliau, tidak menyebabkan membahayakan dirinya si wanita itu. Artinya ini berarti harus didahului dengan konsultasi sama dokter atau bidan atau apalah. Sehingga diketahui bahwa si wanita ini meskipun nanti dia mengkonsumsi obat-obatan yang menahan haidnya, ini tidak membahayakan dirinya. Demikian, Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, terima kasih banyak, Syed.